Tujuan saya bikin video ini adalah untuk perbaikan, kritik yang membangun untuk negara dan masyarakat. Seserah mereka mau denger, kalau tidak pun suatu saat, masyarakat pasti akan menjadi korban lagi kok. Hanya cepet atau lambat, kalian semua akan menjadi korban oknum. Kalau saya lihat seperti itu. Ya, dan ini sangat tidak enak, teman-teman. Sangat tidak enak. Mari lho saya melihat lho, ini. Makin hari-makin hari saya melihat betapa polisi itu memenuhi tempat-tempat, teman-teman. Kepala KPK juga dari polisi, Kepala BNPT, Boy Raffli Amar juga dari kepolisian. Banyak, teman-teman. Kemedagri, Tito, dari kepolisian. Kompolnas juga dari kepolisian. Kepala BNP, Budi Gunawan dari kepolisian. Kalau kepolisiannya benar, semua bagus. Tapi kalau kepolisiannya rusak, acurlah semua. Karena semuanya dari kepolisian. Itu seharusnya tidak boleh itu. Harus ada pemisahan, kekuasaan. Segregation of power. Saya melihat kepemimpinan Jokowi cuma kurangnya satu. Kurang tegas. Transparan, transparan, transparan. Sampai sekarang juga kagak transparan. Permasalahannya, berani apakah enggak? Yang ngomong itu melakukan apa yang dia katakan. Saya tantangin. Karena kalau itu dilakukan, ya Kapolnya harus mencopot dirinya sendiri. Karena dia lah yang bintang kepat. Cuma satu-satunya dia doang. Oke. Saya melihat Indonesia ini udah rusak secara struktural, teman-teman. Masif. Ini bukan perkara yang orang-orang bilang satu-dua orang. Bukan, teman-teman. Ini udah mendarat lagi. And we're not only talking about police. Tapi kejaksaan pang sana, teman-teman. Itu gedung gundar bisa kebakaran? Satu triliun. Presidennya penuli enggak sih? Satu triliun dibakar? Presiden penuli enggak? Untuk apa itu dibakar? Untuk menghilangkan barang bukti, teman-teman. Sama, Brigadir JT. Barang bukti. Menghilangkan jejak. Ini gedung gundar dibakar. Untuk menghilangkan jejak. Keterlibatan jaksa agung, teman-teman. Dalam kasus Joko Chandra. Makanya berkas-berkasnya pusta, hilang semua. Ini ngeri, teman-teman. Jadi, kejaksaan pun enggak lebih baik, teman-teman. Mereka yang menjahat, saya terehat. Untuk agar mereka bersih. Tetapi di negara Indonesia yang masuk penjara adalah saya. Bukan mereka. Ironi? Iya, ironi. But then, itulah yang harus dibutuhkan untuk pekorbanan, teman-teman. Itu yang dibutuhkan untuk pekorbanan. Mungkin kalau dengan nanti saya masuk penjara, baru pada lihat. Gila juga Indonesia ya. Mungkin baru masyarakat akan teriak, teman-teman. Ini Alvin yang Alvin ngomongin benar. Eh, kok dia dijemlusin penjara? Kok penjahatnya marabel keliaran semua? Ya, tahanan-tahanan aku beri mob. Tahanan aku beri mob apa-apaan. Biar itu ditahan kok. Saya tahun 2007 tuh ditahan di polo metro. Tapi angkat tiap hari saya nggak ditahanan. Tiap hari saya selalu di luar. Itu anda di koran. Mana diselesai aja komplain. Katanya Alvin ditahan. Kok saya bisa jenguk dia ke rumahnya? Perti ya, teman-teman ya. Pembahongan demi kemahongan ditutupi. Apa yang ada di berita di sini, kapal seolah-olah bagus, cantik, dan wangi, teman-teman. Tapi ini adalah karena sensor. Kata-kata saya yang keras, teman-teman. Kata-kata saya yang vokal. Itu disensor untuk tidak masyarakat, teman-teman. Dan orang yang mau dipenjara. Saya nggak masalah. Tapi kalau saya dipenjara, 5.000 korban investasi bodong, mau dibantu nggak oleh Kak Ulri? Mau dibantu nggak ada makanan es krim? Anda kan kepala. Yang satu kepala kepolisian, yang satu kepala badan resot kriminal. Tugas kalian kan nangkap penjahat. Berani nggak nangkapnya jasak toktori? Kalau nggak berani, layak dong saya bilang, bahwa jenderal-jenderal polisi itu banci. Layak dong. Orang penjahat nggak berani nangkap. Sudahlah. Saya hanya mau Indonesia polisi itu dihargai. Kita ini jadi warna ketertawaan di luar. Coba kalian ke Amerika. Saya di Amerika 10 tahun. Coba di sana. Anda diberhentikan, terus kasih 10 dolar. Kalau di sini kan 100 ribu, 7 dolar. Anda dikasih 7 dolar ke polisi di situ. Kalau nggak ditangkap penjara semalam dulu, bagus loh. Polisi di sana, mau disanggap bos. Tidak ada kayak begitu-begituan. Saya berapa kali diberikan sama polisi. Kasih duit nggak mau. Dia cuma mau kita jalan yang bener. Misalnya kita salah jalan. Dikasih tau bapak tau nggak? Oh, saya nggak tau. Oke. Kapol sekarang tahu. Lain kali jangan ya. Udah dikasih keluar, kita pergi. Nggak ada di minta duit, 1 sen pun. Beda di sini. Enggak-enggak, Duna TN. Keluar, Duna TN. Mau wawangan 10 hari ini. Tilan, pegang. Udah, polisi udah kayak pengen. Petak umpet, lucu. Kalau Kapol udah mainnya teletabis, kalau Polantres mainnya petak umpet, bos. Lucu, makanya polisi Indonesia. Saya lucu dan miris melihatnya, teman-teman. Oke, cukup kita kasih kritik, Pak Poli. Solusinya apa? Solusinya adalah seperti yang bapak Kapol ini sudah bilang. Kapol ini pintar, teman-teman. Dia udah tahu kok. Dia bilang apa? Ikan busuk dari kepalanya. Jadi kalau anak buahnya breksek, alatnya dipotong. Apalagi Kapol ini udah bilang, dua ke atas dipotong. Dua ke atas. Jadi kalau Ferdisambo kena, Ferdisambo itu bintang dua. Harusnya ada bintang tiga, satu yang dicopot. Sama bintang empat dicopot, teman-teman. Permasalahannya, berani apakah nggak? Yang ngomong itu ngelakinkan apa yang dia katakan. Saya tandakin. Karena kalau itu dilakukan, ya Kapol ini harus bintang empat. Cuma satu-satunya dia doang. Oke, tujuan saya bukan untuk mengganti Kapol itu. Saya cuma mau kepolisian ini lebih baik. Mau siapa pemimpinnya, yang penting dia mampu, dia cakep, dia jujur, dia berintegritas. Saya setuju. Itu aja. Apa jadinya kalau ada polisi, ternyata dia penjahat berseragam. Matilah kita. Kita punya rumah, sewa satpam, ternyata satpamnya itu kepala maling, teman-teman. Tinggal tunggu, kapan kita keluar dari rumah, digasak semua, habis semua. Sampai lantai-lantai-lantai diambil nanti. Ini yang mengerikan, teman-teman. Ini yang mengerikan. Kekuangan ini apa sih, Benahi? Saya tak mau kekuasaan Kapol ini, bukan ke sana. Saya bukan mau menghina. Saya mau beritahu ini yang kurang, apa ini ada kurang di sini, ada kurang di sini, ada kurang di sini. Memberitahu apa yang kurang, tidak sama dengan menghina. Itu camkan. Indonesia itu harus punya intertual yang lebih tinggi, teman-teman. Dinaikin dikit. Kadar itu dinaikin dikit. Jadi, jangan kita bicara apa, gampang tersinggung, gampang tersinggung. Sekarang saya mulai melihat, bahwa apa yang dikatakan oleh Habib Rizik, Anda benarnya, teman-teman. Dan sesuai dengan menjelasan saya sebelumnya dalam video ini, saya minta kalau bisa dua hal dilakukan. Yaitu usut ulang, kasus kilometer 50. Dan, usut ulang, kebakaran kejagung. Kasus kilometer 50, itu sama penulai kayaan dan kejanggalan. Walau pun yang itu adalah pengawal dari Habib Rizik, yang pendapatnya berbeda sama kita, ideologinya mungkin berbeda, pandangan yang berbeda, saya nggak peduli. Kenapa, teman-teman? Bukan saya pendukung Habib Rizik. Bukan. Tapi kita harus objektif. Nanti kalau kita bicara equal, harus equal, teman-teman. Harus equal. Maling sekalipun. Misalnya ada maling. Anaknya sakit. Apakah perhatikan anak-anaknya seorang maling? Terus semua sakit tidak usah dilayani. Tidak bisa. Harus dilayani. Jadi, pattern kilometer 50, itu yang nanggap itu kamnek. Nibit kamnek, last mob to undik. Itu nibit-nibitnya mereka, jatahan luas. Sama dengan yang mencelakai saya di sama, teman-teman. Ini lah memang, asal saya ngomong tuh, senjata gebuknya itu, ya subit-subit itu tadi. Nggak ada ampun, teman-teman. Kalau udah masuk ke kamnek, nggak ada ampun. Orangnya gitu. Saya doang yang nggak takut, teman-teman. Saya waktu ditangkap, digotong 15 orang. Saya tendang meja ke kiri, saya tengandang meja ke kanan. Saya buka meja saya, saya bilang, kalau lu memang mau bunuh, bunuh aja. Tidak berani bunuh saya tuh. Jadi hal-hal seperti ini, teman-teman. Saya mau perbaikan. Seseorang harus berani speak up. Harus berani speak up. Kalau tidak ada yang speak up, tutupan 6 tahun, teman-teman. Udah pernah masuk penjara, saya jalanin, bebas semi-hukum keluar, di penjara lagi. Kasus yang sama, teman-teman. Dua kali ini. Sidang, round trip, teman-teman. Mantap, Indonesia. Ya, ada asas namanya, nebis ini dem. Dua abrak, teman-teman. Khusus dalam perkara Alvin Lim, pakai telur tuh, sama Sarden. Jadi, komis dua kali, penjara dua kali, sidang dua kali. Putusan perkara B, 1036, PITB, 2018 itu nanti ada dua putusan, teman-teman. Mantap. Jadi, udah pernah diputus sekali di 2018, oleh hakim Toto Ridarto, nanti diputus lagi yang kedua kali, oleh hakim, siapa namanya tuh, hakim Arlandi Triogo, teman-teman. Ya, 2022, 4 tahun kemudian, putusan lagi. Jadi, putus nomor perkara yang sama, teman-teman, hebat. Inilah hebatnya Indonesia, teman-teman. Indonesia Raya. Mafianya banyak. Jadi, bukan cuma di Kejaksaan, teman-teman. Di Pengadilan Negeri itu. Juga sama. Ya kan, hakimnya banyak krimah swap, teman-teman. Makanya KPK juga kan banyak naandok. Ya, sudah lah. Intinya, saya cuma mau bilang, selama saya ada, selama saya mampu, saya akan berjuang, teman-teman. Saya berharap, jangan sampai perjuangan itu mati di tangan saya. Tetapi harus muncul alfin-alfin baru, yang berani speak up. Kita harus cinta sama Indonesia. Karena kalau Indonesia tidak disayami, teman-teman, ini negara akan hancur, teman-teman. Negara kita ini negara sangat kaya, sempurna alamnya kuat, otak-otak orangnya pintar-pintar, teman-teman. Tapi kita punya pikiran, punya integritas itu koruptif. Koruptif semua. Disinilah yang merusak. Disinilah yang merusak, teman-teman. Jadi aset yang seharusnya dibuat untuk membangun negara Indonesia, dibawa ke luar. Oleh penjahat-penjahat investasi modong, oleh mafia, mafia jubi, ya, dikeluarin, teman-teman. Dibawa keluar, sehingga apa? Negara kita ini rusak. Jadi, saya berharap, akan ada yang melanjutkan perjuangan saya. Jadi, kalau suatu saat saya sampai di penjara, ya, mungkin masyarakat bisa berteriak di situ. Saya hanya mau Indonesia ini baik, teman-teman. Jadi, perjuangan itu jangan sampai stop di saya. Dia harus, mah dia berani. Kalau pada berani, rame-rame berani, teman-teman, itulah yang namanya demokrasi. Dulu mau itu, rakyat. Krasi itu berasal dari bahasa Kratos, Yunani, artinya pemerintahan, badan. Jadi pemerintahan dari rakyat. Jadi keinginanan rakyat ini yang seharusnya dijalani. Itulah negara demokrasi yang sesungguhnya, teman-teman. Kalau negara demokrasi disetir oleh seorang di Takhtol, itu bukan demokrasi namanya. Itu negara boneka. Jadi, jangan sampai Indonesia ini menjadi negara boneka, teman-teman. Kita harus jadi negara demokrasi yang kuat. Sehingga kita juga direspek. Dan jauh dari kemiskinan. Mari lho, saya melihat lho. Ini, makin hari-makin hari, saya melihat betapa polisi itu memenuhi tempat-tempat, teman-teman. Kepala KPK juga dari polisi. Kepala BNPT, Boyen Afli Amar juga dari kepolisian. Banyak, teman-teman. Kepada Dagri, Tito, dari kepolisian. Kompol Ngas juga dari kepolisian. Kepala BNB, Budi Gunawan dari kepolisian. Kalau kepolisiannya benar, semua bagus. Tapi kepala kepolisiannya rusak. Ancurlah semua, karena semuanya dari kepolisian. Itu seharusnya tidak boleh. Itu harus ada pemisahan, kekuasaan. Segregation of power. Tidak dilakukan, teman-teman. Karena apa? Karena politik kepentingan. Ini dari sini, ya. Oke, teman-teman. Jadi, hari ini teman-teman sudah belajar, sudah tahu bahwa pemerintahan Indonesia ini banyak penuh dengan kebohongan, teman-teman. Tujuan saya bikin video ini adalah untuk perbaikan, kritik yang membangun untuk negara dan masyarakat. Seserah mereka mau dengar, kalau tidak suatu saat, masyarakat pasti akan menjadi korban lagi kok. Hanya cepat atau lambat, kalian semua akan menjadi korban oknum. Kalau saya lihat seperti itu. Ya, dan ini sangat tidak enak, teman-teman. Sangat tidak enak. Ya, saya cuma berharap perjuangan itu, api perjuangan itu tidak stop di saya. Teman-teman bisa Indonesia, saya berharap waktu satu menjadi negara yang kuat, negara yang tangguh, teman-teman negara yang kaya, jauh dari kemiskinan. Itu. Ya, di mana kita saling menghargai satu sama lain. Ya, nggak ada cebong versus klien awar. Wah, apa itu? Saya juga nggak ngerti, saya nggak ciptain. Jadi hal-hal itu diciptakan, teman-teman. Untuk apa, sebenarnya? Itu sama. Strategi zaman Belanda, yang namanya DVD et impara. Untuk mau cabelah. Olu cebong, gua kandal. Olu gucicap, lu buaya. Jadi kita dinamainlah sesuatu untuk bikin seolah-olah ini berbeda satu sama lain. Disitulah nanti timbul perpecahan, teman-teman. No, kita sama, kita Indonesian. Itu harus dicampkan, teman-teman. Mau Cina, Arab, kalau kita warga negara Indonesia, kita Indonesian. Mau kita terturunan mana, mau kita agama Kristen, muda, muslim, kalau kita Indonesian, kita Indonesian. Camkan itu, teman-teman. Dan satu, maka kita akan kuat, teman-teman. Nah, jangan biarkan dipecah belah. The next energy itu ada di nickel, baterai. Mobil itu, nanti mobil elektrik, teman-teman. Nickel terbesar ada di Indonesia, teman-teman. Kita sangat kaya. Tapi, kita sangat mudah untuk dipecah belah dengan perpecahan. Disitulah hancurlah negara Indonesia. Jokowi pintar, Jokowi masih peduli. Tetapi, teman-teman, saya melihat kalau pemimpinan Jokowi cuma kurangnya satu. Kurang tegas. Saya akan jadi kayak dia empat kali ngomong. Empat kali dia ngomong sama Kapoli. Kasus apa? Kasus energy itu empat kali. Transparan, 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 duit berhasil. Sampai sekarang juga enggak transparan. Transparan dari mana? Kasus mafia tanah. Jokowi udah ngomong beresin mafia tanah, mafia tanah, mafia tanah. Sampai dia kesel, Menteri AKTLBP ini diganti sama dia. Masih ngomong mafia tanah. Sampai sekarang juga enggak diberesin oleh kepolisian. Saya kalau punya anak buah, empat kali saya ngomong, itu enggak sampai empat kali udah saya pecah itu anak buah. Antara dia enggak ngerti, enggak punya kemampuan, atau memang dia enggak bandel. Infamurination. Pasah sampai empat kali. Dia sama, Kapolri, kata Presiden. Ya, siap, Pak Presiden, itu tolong mafia tanah di berantas. Siap, Pak Presiden. Ya, itu tolong mafia investasi bodong di beresin. Ya, siap Presiden, tapi ngomong empat kali, enggak di jalan-jalanin, bos. Itu enggak tahan lama kalau sama saya. Tapi saya bilang, Pak Presiden Jokowi ini, ya mungkin, orang Jawa ini, ya saya kan dari Jawa ya, laman Jawa, itu sangat halus. Jadi bahasa Jawanya aja ada tiga macam. Ada kromo yang halus, kromo inggil, kromo madia, sama ngoko. Ngoko itu yang kasar. Jadi, jadi bahasa Jawa tuh ngomong tuh ada bahasa Jawa yang halus, kromo inggil namanya. Jadi ya mungkin karena dia terbiasa halus, terus gitu ya, ya wislah sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Saya enggak tahu tuh, batasnya Presiden Jokowi itu berapa kali sebelum beliau tuh marah, gitu loh. Karena saya lihat marahnya beliau yang biasa-biasa aja. Ya, saya sih lihatnya biasa-biasa aja. Enggak pernah saya lihat beliau marah tuh, sampai lepas emosi, enggak ada. Saya enggak pernah lihat. teman-teman. Tapi disitulah, kadang sambol dinit, anak buah, kalau melihat bos yang terlalu baik, ya akan menunjak. Itu sering, teman-teman ya. Jadi, butuh ketegasan teman-teman dalam pemimpinan. Itulah yang namanya pemimpin, dia memimpin. Butuh ketegasan. Jika tidak bisa terlaksana, kasih batas waktu, sebenarnya disitu pemimpin yang kuat. Oke, makasih teman-teman atas waktunya. Saya berharap video saya ini bisa memberikan insight, membuat Indonesia menjadi Indonesia yang baik, Indonesia yang maju, teman-teman. Bukan Indonesia mafia, teman-teman. Oke, salam cerdas hukum. Terima kasih.